Intro Intro Hmm, mumpuk lagi di pantai, aku pengen main air Tapi selain badan adabut, apa ya? Iya, aku lagi scroll-scroll IGnya Bu Susi Dia tuh Sering banget main pedal, lokasinya dimana sih? Coba liat Kayaknya seru nih Nah, ini aku pernah liat nih Dimana? Bisa lah, nanti aku kontak si Isang Bentar ya Kontak dulu aja ya Aku tanya dia dulu Ayo, padahal belum sih ngopinya Kita udah tinggal si Isang nih Tidak Masanya kita nanti maju dulu aja yuk Ayo kita baju, caw caw Siapa kita? Baru dan Kampung Turis Ah mantap Ah mantap Ah mantap Ah mantap Ah mantap Eh, halo Eh, halo Semuanya nih udah siap? Pedalnya? Belum siap semua sih Cuma mungkin nanti bisa dipasang di pantai Oh bener Kalian, apa Menjelasin teknis-teknisnya gimana sama SOPnya gimana Nah, jadi sebelum kita langsung ke air Alangkah baiknya kita menjelasin dulu teknik-tekniknya Seperti apa Supaya tidak terjadi kesalahan Supaya terselamatkan juga diri kita Oke Isang, boleh menjelaskan langsung? Eh, oke Jadi dalam stand-up paddling itu Ada beberapa bagian sih Seperti nomor satunya ada board Ada fin, ada lis Sama ada dayung Nah, kalau fin ini fungsinya buat papan Biar selalu stabil dan gak belok-belok Gak buter-buter jadinya Terus Si lis Ini salah satu keselamatan juga buat di air Biar nanti dimana kalau ada apa-apa Takut dia jatuh atau gimana Jadi kita gak perlu jauh-jauh Berenang atau gimana tinggal tarik aja alisnya Dan yang terakhir dayung Karena emang judulnya stand-up paddling Terus ada paddling Nah, kalau buat selamat mandi di air Mungkin udah pada pakai ya Lip jacket-nya Soalnya Gak ada yang bisa jago-jagoan sih di air Oke, sekarang kita pasangin dulu finnya Satu-satu Masang fin, guys Fin itu sirip Satu lagi Mudah Oke, finnya udah kepasang semua Buat tekniknya Mungkin Kalau yang udah pernah Harusnya sambil berdiri sih Cuma kalau yang belum bisa Sambil jongkok juga Atau sambil berbahan Atau kayak gimana Bebas lah Yang penting Papanya seimbang terus Oh ya, Sal Ini kan lagi Banyak ombak juga ya Takutnya Buatnya Imbangin Seabortnya Biar Enggak guling Pas kena ombak Gimana? Kalau buat keseimbangan Balik lagi ke Diri sih Jadi Semuanya Kayak Kalau saya Lebih Menggunakan bahu Buat seimbang Jadi kayak Misalkan mau jatuh ke kanan Bahunya berarti ke kiri Jatuh ke kiri Bahunya berarti ke kanan Sama jangan terlalu depan Jangan terlalu belakang Kalau depan pasti Kita bakal Tash down ke depan Terus kalau ke belakang Bakal Kayak berhenti Anjak Oke Siap Jadi udah pada siap Siap Kita langsung aja ya Kita langsung kekai Oke siap Terima kasih Issa Sudah menjelaskan Ayo kita ambil Tengah 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 Menyusul Lote Menteri Nah Jadi gimana Sal Ini tuh Sejak kapan sih Dikembangkannya Baru sih Baru Untuk menghilangkan Bosan Terus Berbahannya lagi Menghubungkan Hap-hap Ini apa Skincare Kalian nanti bakal pada item Sebaiknya Pasang sulut Pasang sulut bisa sih sebenernya Cuma yang penting itu paling ukuran gelombang ya Jadi harusnya dari lima kit ke bawah Lima kit itu kayak 1,5 meter ke bawah ombaknya Itu kaman kuas main Ini istrinya Kalo utoknya kayak 14 feet, 10 feet, 3 meter, 4 meter ke atas Bahaya juga Tenang, tenang ke apa-apa Ini terjadi keombakan kita terlalu tengah guys Doain kami ya Alhamdulillah selamat Yang penting eh Sobnya harus dipakai ya Ada light ticket Lis sama Tapi Tapi kalau sore, biasanya ombaknya gak terlalu gede ya? Enggak, enggak. Jadi buat kalian rekomendasinya lebih baik mainnya sore-sore aja, guys. Sama aja sih, pagi-sore tergantung kita pasang surutnya si air laut. Soalnya kan sekarang pasangnya lagi pagi, surutnya sore. Tapi lebih enak? Justru kalau surut lebih riskan buat pecah gelombangnya. Jadi gitu, guys. Kita langsung aja main lagi yuk. Sub indo by broth3rmax Nah, guys. Buat kalian yang penasaran dan tertarik dengan... Apa ini, Sal? Namanya, Sal? Sun Up Paddle. Nah, kalian boleh langsung hubungin di Sal. Atau boleh chat ke Instagram-nya. Denusas Surve School. Denusas underscore Surve School. Nah, selain main ini, kalian juga bisa belajar surfing juga ya, Sal? Bisa. Jadi buat kalian yang mau main-main di air... Perpapanan lah. Perpapanan boleh hubungin langsung sama Denusa dan lain-lainnya. Pokoknya, keisal aja pokoknya. Nah, jadi kita mau ngapain nih sekarang? Ke balap yuk. Nah, kita mau balapan. Sudah menentang mereka semua. Jakin mau menang? Terus aja langsung, Reksi. Sebelum balapan, kita salam dulu sama teman-teman semua. Gimana, Mea? Jadi, jangan lupa follow-lain selalu di like, komen, dan subscribe, dan jangan di-call. Dan, jangan di-skip. Baru udah kampung, turis! Eh, bentar. Dan satu lagi, kalau main setanah pedal atau main ke laut, jaga kebersihan. Nah, betul. Kalau nemu sampah, ambil aja. Ambil aja, ambil. Terus, cana ke dasar, eh, ke daratan. Oke. Jadi, baru udah kampung, turis! Amlantap! Yuk, ah udah, gara-gara kampung. Action! Banget, kameramen, tah. Deg-degan, lupa. Ik-degan, lupa. Aku mau lupa, Nek! Yang lupa, Nek! Ya nggak warm- מאוד, Nek! Ik-degan, oke? Kayaknya... Haydi-menang, nge-menang! Yuk, dianggur, Topina! Dek! Ya! Nek! Baik! Nek! Terima kasih telah menonton!